Dalam permainan poker, dua pasang tentu lebih baik daripada sepasang. Tetapi, bagaimana jika ada 1.200 pasang? Pemain poker Beth Shack ternyata tidak hanya garang saat bermain kartu, tapi juga ketika membeli sepatu. Yang jelas rumahnya penuh dengan sepatu. Beth menghabiskan banyak uang untuk sepatu koleksinya. Ia bahkan tampil dalam film dokumenter God Save My Shoes yang menceritakan soal perempuan dan kecintaan mereka pada sepatu. Tetapi sekarang ini, mantan suaminya mengugat Beth ke pengadilan agar memberinya sebagian dari seribu lebih sepatu karya desainer terkenal itu. Beth menganggap bahwa suaminya Daniel Shack hanya usil. Tapi Daniel menyebutkan saat cerai, Beth tidak pernah menyinggung koleksi sepatunya itu. Daniel menuduh Beth menyembunyikannya di ruang rahasia. Daniel memperkirakan koleksi sepatu Beth bernilai lebih dari 1 juta dolar atau hampir 1 triliun rupiah. Dan ia berhak sedikitnya atas 35 persennya. Tetapi bisa jadi, Beth akan memenuhi gugatan yang mungkin kurang memuaskan hati mantan suaminya. Berapa ratus pasang sepatu yang diserahkan kepada suaminya adalah sepatu ukuran 7 yang sudah pernah ia pakai. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.